Halo, para pecinta Battletrude Evans, dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikejar oleh Bao Zuo. Bao Zuo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan esmosi dan benar-benar ingin membantai Xiaoyan pada saat ini juga. Sosoknya segera melesat mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan dari Bao Zuo ini benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyan karena dalam waktu singkat ia benar-benar hampir menyusul. Bao Zuo pada akhirnya segera melesatkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Energi yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melesat Xiaoyan membuat Xiaoyan merasa sedikit merinding. Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk bisa berhadapan dengan Bao Zuo. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan kartu trup yang diberikan oleh seniornya dari kuil kuno. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan segera sedikit menoleh. Bersamaan dengan hal tersebut pesawat ulang alik pun segera melesat menghantam tombak yang dilesatkan oleh Bao Zuo. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan sosok Xiaoyan berhasil lepas dari serangan tombak Bao Zuo. Sementara itu Bao Zuo pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Bao Zuo benar-benar tidak menyangka bahwa sosok Xiaoyan ini memiliki kartu trup yang seperti itu. Setelah itu Bao Zuo kembali berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar akan dihabisi hari ini juga. Bao Zuo tanpa banyak bahasa bahasi segera kembali mengayunkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Melihat serangan yang menjadi semakin kuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit panik. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan cangkang kura-kura dan sosok Xiaoyan segera masuk ke dalam cangkang kura-kura. Xiaoyan pada saat ini memegangi cangkang kura-kura dan benturan tombak pada akhirnya mengenai cangkang kura-kura ini. Benturan keras pada saat ini segera mementalkan cangkang kura-kura. Xiaoyan juga pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan tangan kanan Xiaoyan pada saat ini patah. Beruntung tangan kiri Xiaoyan adalah warisan dari yang mulia dan itu memiliki kekuatan yang kuat. Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini baju spiritual di tubuh Xiaoyan juga tampaknya benar-benar untuh. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa serangan dari Bao Zuo ini begitu kuat. Xiaoyan juga bisa merasakan ada sedikit retakan yang pada saat ini terlihat di dalam cangkang kura-kura. Tampaknya jika cangkang kura-kura ini sekali lagi dihantam cangkang kura-kura ini benar-benar akan hancur. Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas keluar dan pada saat Xiaoyan telah sampai di luar. Xiaoyan pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Melihat hal tersebut Bao Zuo pun pada saat ini segera tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata sepertinya apa yang ia katakan sebelumnya akan segera terjadi. Bao Zuo pada saat ini tanpa banyak basah-basi segera kembali melesatkan serangannya ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa ia tidak memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa memanfaatkan cangkang kura-kura selagi ia masih bisa bertahan. Xiaoyan pada akhirnya berlindung dibalik dari cangkang kura-kura. Sementara itu serangan Bao Zuo pada saat ini benar-benar melesat dan ketika hendak menghantam cangkang kura-kura. Tombak dari Bao Zuo berubah arah dan berputar sebelum akhirnya melesat ke arah Xiaoyan yang berada di balik cangkang kura-kura. Kecepatan dari tombak ini benar-benar tidak bisa diprediksi oleh Xiaoyan dan Xiaoyan tidak bisa menghindar. Tombak itu seketika benar-benar menembus tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Lubang pada saat ini tercipta di dada Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar merasakan sakit yang sangat luar binasa. Sementara itu Bao Zuo pada saat ini kembali tertawa terbahak-bahak setelah mengambil kembali tombaknya. Bao Zuo pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan ketika bertanya apakah hanya itu kemampuan dari Yang Mulia Surga ke-9. Xiaoyan pun menggertakan gigi mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bao Zuo. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melarikan diri dan tidak bisa melawan Bao Zuo. Xiaoyan pada akhirnya memejamkan matanya sambil menggertakan giginya dan ketika Xiaoyan kembali membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Bao Zuo dan cahaya putih pada saat ini seketika menyebar. Xiaoyan mengeluarkan Yaobang dan pada saat yang bersamaan tubuh dari Bao Zuo dan jiwanya tampak terpisah. Sosok Bao Zuo pada saat ini benar-benar terdiam. Sementara itu Xiaoyan memanfaatkan waktu ini untuk kembali melesat turun ke kedalaman lautan. Xiaoyan juga pada saat ini berteriak bahwa ia akan mengingat nama pria yang bernama Bao Zuo ini. Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini menggunakan sisa kekuatannya untuk kabur. Xiaoyan menderita luka yang cukup parah pada saat ini. Beruntung dengan adanya orijin ki di sini Xiaoyan masih bisa meningkatkan kecepatan dari pemulihannya. Tetapi meskipun begitu bersamaan dengan orijin ki yang masuk energi kekerasan juga pada saat ini menyerang Xiaoyan dari dalam. Xiaoyan pun menggertakan gigi karena pada saat ini kemampuan dari penyerapan tubuh Xiaoyan benar-benar terbatas. Meskipun kemampuan penyerapan Xiaoyan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan orang-orang biasanya. Tetapi dengan jumlah dari energi yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada saat ini masih kewalahan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengelurkan jarinya dan terpaksa menggunakan kekuatan jari warisan untuk menyerap energi ini. Namun tidak peduli seberapa luas kekuatan warisan dari jari ini. Jari tersebut tampaknya benar-benar masih belum bisa membantu Xiaoyan menyerap sumber energi. Xiaoyan pun hanya bisa menggertakan giginya dan pada saat yang bersamaan. Sebuah suara pada saat ini segera terdengar di belakang Xiaoyan. Rupanya sosok dari Baozuo pada saat ini telah tersadar dan Xiaoyan mengerutkan keninya. Xiaoyan tampaknya telah memprediksi mengenai hal tersebut. Xiaoyan berpikir dengan kekuatan Baozuo yang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Tentu saja kekuatan teriobeng ini tidak terlalu berpengaruh dan waktu dari kehilangan kesadarannya juga sangat singkat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain kembali melesat maju. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok Baozuo kembali melesat ke arah Xiaoyan. Sosoknya berteriak kemanakah yang mulia surga ke-9 Xiaofeng akan melarikan diri? Namun bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh tiba-tiba Baozuo merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Baozuo bisa merasakan adanya tekanan dan bersamaan dengan sosoknya yang tersadar. Pada saat ini lengan kiri dari Baozuo benar-benar terpotong dan potongan ini benar-benar sangat halus. Rupanya ketika Xiaoyan melesat, Xiaoyan masih sempat melesatkan benang emas yang Xiaoyan dapatkan dari seniornya di kuil kuno. Hal itu pada akhirnya berhasil melukai Baozuo yang mengejar Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun juga, Baozuo adalah seorang dewa dan pada saat ini sosoknya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Baozuo segera mengedarkan orijin dewa ke tangannya dan pada saat ini luka dari Baozuo benar-benar kembali sembuh. Ini adalah keistimewaan dari tubuh yang dimiliki oleh seorang Dogan. Baozuo pada akhirnya kembali tersenyum dan pada saat ini kembali melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini masih terus melesat sambil menahan kekerasan dari energi di sekitar. Semakin Xiaoyan menyelam, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Xiaoyan merasa bahwa dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh energi dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya. Xiaoyan pun menggertahkan gigi dan perlahan-lahan pada saat ini kesadaran Xiaoyan juga menghilang. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pingsan pada saat ini kekuatan hisap yang sangat kuat segera menarik tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak menyadari apa yang terjadi dan Xiaoyan pada saat ini terus melesat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Baozuo benar-benar terkejut setelah kehilangan jejak dari sosok Xiaoyan. Ia benar-benar tidak pernah menyangka seorang dogat bintang dua akan bisa melarikan diri di hadapannya. Sosoknya pada saat ini berniat untuk kembali mengejar Xiaoyan tetapi ia merasakan tekanan yang sangat kuat. Pada saat ini sosoknya telah berada di ketinggian 9.000 meter. Dada dari Baozuo juga terasa sangat sesak dan ia benar-benar sangat tidak nyaman. Baozuo pada akhirnya hanya bisa menggertakan gigi dan memutuskan untuk menunggu Xiaoyan kembali di atas. Bersamaan dengan Baozuo yang pada saat ini kembali ke atas, berita mengenai Xiaoyan yang terluka juga ternyata telah tersebar. Chao Kau pada saat ini mendapatkan informasi dari mata-mata yang telah ia perintahkan. Chao Kau benar-benar sangat marah setelah menyadari bahwa utusan dari Jin Huyo benar-benar bertindak curang. Mereka benar-benar telah membawa orang untuk menghabisi Xiaofeng di pemakaman iblis. Pada saat ini juga mereka benar-benar berani bertindak di dalam dari aliansi Doshian. Pada akhirnya berdasarkan berita tersebut sosok Chao Kau pada saat ini segera memimpin prajuritnya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak sadarkan diri. Xiaoyan juga pada saat ini sudah sampai di titik terdalam dari lautan Orijinki. Di bagian ini sumber Orijinki pada saat ini benar-benar tidak sekeras yang berada di atas. Suasana di sini juga tampak tenang dan tak lama setelah itu sosok Xiaoyan pada akhirnya membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit linglung dan Xiaoyan melihat kesekeliling. Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa Xiaoyan masih berada di dalam lautan Orijinki. Xiaoyan pada saat ini merenung dan berusaha mengingat apa yang pada saat sebelumnya telah terjadi. Sementara itu di sisi lain di atas dari lautan sumber energi. Pada saat ini banyak suara seruan dari gelombang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat proyeksi yang berada di hadapan masing-masing. Apa yang berada di hadapan mereka ini benar-benar suatu hal yang belum pernah terjadi di surga kedelapan. Mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke dasar dari lautan. Begitu berita mengenai hal tersebut keluar pada saat yang bersamaan banyak orang benar-benar merasa sangat penasaran. Banyak orang pada akhirnya segera tertarik dan ingin mengetahui apakah yang sedang terjadi. Semua mata pada saat ini menunjukkan tatapan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bersamaan dengan hal tersebut Chowkau juga pada saat ini segera datang ke surga kesembilan dengan pasukannya. Kedatangan dari Chowkau ini seketika membuat Chuling benar-benar menundukkan kelapanya. Chuling pun menangkupkan tangannya dan pada saat ini Chuling benar-benar tidak berani menatap ke arah Chowkau. Sementara itu Chowkau pada saat ini segera berteriak kepada Chuling agar yang mulia kedelapan segera membuka sumber orijin kiuntuknya. Mendengar hal tersebut Chuling pada saat ini benar-benar berkeringat di dahinya. Chuling tentu saja mengetahui temperamen yang dimiliki oleh wakil pemimpin Chowkau. Baik wakil pemimpin Chowkau ataupun wakil pemimpin Jin Wuyo benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Tetapi Chuling pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain berbicara ada apanya kepada wakil pemimpin Chowkau. Chuling pada akhirnya segera menarik nafas dan mulai berbicara kepada wakil pemimpin Chowkau. Chuling berkata bahwa ada formasi di lautan orijin ki. Bukankah wakil pemimpin Chowkau juga tahu bahwa formasi itu sedang berjalan pada saat ini? Jika formasi tersebut dibuka secara paksa maka itu akan mengganggu lautan orijin ki dan membentuk badai orijin ki dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Chowkau tampak terlihat marah dan ketika ia kembali hendak berbicara. Sebuah suara pada saat ini terdengar dari langit dan suara tersebut bertanya mengapa Chowkau begitu terburu-buru. Chowkau pada akhirnya menatap ke arah langit dan pada saat ini bisa melihat sosok Jin Wuyo yang memimpin prajurit surgawi. Dua pasukan yang kuat pada akhirnya kembali berhadapan. Kedua belah pihak terkenal memiliki perselisihan dan pada saat ini kedua belah pihak benar-benar kembali bertemu. Dengan begitu semua orang pada saat ini berpikir tampaknya kedua belah pihak benar-benar akan kembali memulai perselisihan. Mata Chowkau pada saat ini melebar ketika ia menatap ke arah Jin Wuyo yang baru saja tiba. Chowkau segera berteriak kepada Jin Wuyo apakah Jin Wuyo pada saat ini telah melakukan trikotor. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chowkau, Jin Wuyo pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Jin Wuyo berkata sebaiknya Chowkau pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara. Terlebih lagi orang itu memiliki kehidupannya sendiri dan ia bebas memilih kehidupannya sendiri. Terlebih lagi tujuan Jin Wuyo datang ke sini adalah untuk merekrutnya menjadi bawahannya. Jika setelah ia keluar dari pelatihan ini ia tidak ingin menjadi anggota dari Jin Wuyo, ia benar-benar akan berakhir dengan kematian dan tidak akan ada yang bisa menghentikan Jin Wuyo. Mendengar hal tersebut, Chowkau pada saat ini tentu saja mengetahui niat asli dari Jin Wuyo. Chowkau pada akhirnya segera berteriak tampaknya membuat janji dengan Jin Wuyo benar-benar sebuah omong kosong. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Chowkau pada saat ini, Jin Wuyo hanya tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah proyeksi cahaya. Sosoknya tentu saja bisa melihat ada titik yang pada saat ini berada di kedalaman 10.000. Jin Wuyo pada akhirnya tersenyum dan berkata sepertinya orang itu benar-benar telah sampai ke dasar. Ia benar-benar ingin tahu apakah orang tersebut akan bisa keluar dengan selamat atau tidak. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih merenung dan bersamaan dengan hal tersebut. Sebuah suara pada saat ini kembali terdengar di telinga dari Xiaoyan. Suara tersebut berkata yang mulia pada akhirnya telah berada di sini. Xiaoyan seketika terkejut mendengar suara yang terdengar sangat dekat. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan segera bertanya siapakah sosok yang baru saja berbicara. Suara itu pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan berkata bahwa ia adalah Zen Wu. Akhirnya yang mulia sampai ke sini dan yang mulia pada saat ini sudah berada di kehidupan kesembilannya. Xiaoyan pun menoleh kesekeliling dan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar. Tetapi pada saat ini setelah penyelidikan Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan aura apapun. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dimanakah sosok yang bernama Zen Wu ini. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini keheningan pada saat ini seketika terjadi. Namun tak lama setelah itu, gemuruh mulai melanda di sekitar dan kaki Xiaoyan pada saat ini bergetar hebat. Xiaoyan pun buru-buru melompat dan di dalam kegelapan ini, sebuah kelapa besar seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Kelapa ini terus melonjak di atas Xiaoyan dan ukuran Xiaoyan tampak seperti setetes air di lautan lepas. Kepala ini benar-benar memiliki ukuran yang sangat besar. Di sisi lain yang jauh pada saat ini terlihat ekor yang keluar dan tampaknya ini adalah ekor dari makhluk tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, sosok tersebut kembali berbicara bahwa ia sebelumnya telah berada di bawah kaki yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar sedikit terkejut dan pada saat ini benar-benar bisa melihat sosok asli dari makhluk tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali fokus kepada tujuannya. Xiaoyan bertanya kepada sosok tersebut mengapa ia memanggil Xiaoyan ke sini. Sosok tersebut pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sepertinya Yang Mulia masih memiliki banyak kenangan yang belum pulih. Tetapi itu bukanlah permasalahan karena Yang Mulia telah mempercayakan sesuatu kepada Zen Wu di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Zen Wu perlu mengajari Yang Mulia teknik dan keterampilan bertarung dari seni roh kekosongan. Sekarang Yang Mulia telah berada di sini dan oleh karena itu ia akan menyelesaikan misi terakhir untuk Yang Mulia. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut. Xiaoyan berpikir sepertinya seni roh kekosongan ini seharusnya adalah seni roh pagoda yang dipelajari oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan seni roh kekosongan tersebut. Makhluk yang bernama Zen Wu pun pada saat ini segera kembali menjelaskan bahwa Yang Mulia adalah orang yang telah menciptakan pagoda pemurnian. Seni roh kekosongan ini juga berada di pagoda pemurnian. Yang Mulia telah mengamanatkan kepada Zen Wu di kehidupan sebelumnya untuk memberikan pagoda tersebut kepada reinkarnasinya. Yang Mulia juga memerintahkan kepada Zen Wu untuk mengajari keterampilan bertarung dari pagoda pemurnian tersebut. Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa yang dimaksud oleh Zen Wu ini adalah seni roh pagoda pemurnian yang dipelajari oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menganggukan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Zen Wu. Sementara itu di sisi lain, Zen Wu pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan monyong-monyong reinkarnasi dari Yang Mulia sebelumnya semuanya telah gagal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Zen Wu. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mempelajari teknik tersebut sangat sulit. Zen Wu pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Yang Mulia adalah pencipta dari seni roh pagoda pemurnian. Oleh karena itu pada saat ini Zen Wu benar-benar tidak tahu apakah itu sulit atau tidak. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memantapkan dirinya. Xiaoyan tidak akan tahu kesulitannya sebelum Xiaoyan mencoba mengenai teknik tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini hanya perlu mencobanya. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa ini adalah berkah yang telah diberikan oleh sosok Yang Mulia. Xiaoyan tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini karena Xiaoyan benar-benar membutuhkan kekuatan pada saat ini. Pada akhirnya Zen Wu juga menganggukan kelapanya setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Suara dengung juga pada saat ini segera terjadi dan tanpa peringatan apapun. Xiaoyan juga merasakan suara gemuruh dan pemandangan di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berubah. Xiaoyan pada saat ini sampai di dunia yang benar-benar terlihat sangat gelam dan Xiaoyan hanya seorang diri berada di sini. Xiaoyan melihat sekeliling dan pada saat ini benar-benar tidak ada apapun di sekitar Xiaoyan. Hanya ada langit berwarna merah di atas dan pada saat ini suasananya benar-benar sangat gelam. Namun tak lama setelah itu sesosok seketika muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan segera menyadari sosok siapa itu. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah yang mulia yang Xiaoyan lihat di dalam ingatannya dan nama aslinya adalah Gu Zhongsheng. Di sisi lain sosok Gu Zhongsheng ini seketika tersenyum dan melangkah mendekat ke arah Xiaoyan. Keduanya pada akhirnya saling berhadapan dan Gu Zhongsheng segera bertanya siapakah nama dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiaoyan. Gu Zhongsheng tersenyum lembut sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa itu adalah nama yang bagus dan sangat sederhana. Sebaiknya mereka segera memulainya dan ia berharap Xiaoyan akan bisa memahami semuanya dengan jelas. Setelah selesai berbicara sosok dari Gu Zhongsheng ini juga perlahan-lahan seketika menghilang dari hadapan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini seketika mengangkat kelapanya dan menatap kembali ke sekeliling. Sekilas tempat ini masih terlihat sunyi tetapi pada akhirnya di ujung dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat banyak monumen batu. Saat Xiaoyan melihat lebih detail dari monumen batu ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa monumen-monumen ini merupakan batu nisan. Terlebih lagi yang membuat Xiaoyan pada akhirnya tertegun dan dipenuhi dengan keterkejutan adalah monumen-monumen ini benar-benar membuat hati Xiaoyan merasa sangat sakit. Di atas dari monumen-monumen ini bertuliskan nama-nama yang dikenali oleh Xiaoyan dan benar-benar memiliki andil di dalam hidup Xiaoyan. Monumen pertama yang Xiaoyan lihat pada saat ini memiliki nama Xiaoyan yang merupakan ayah dari Xiaoyan. Pupil mata Xiaoyan pun menyipit dan suara Xiaoyan terdengar sangat serak ketika Xiaoyan menggumamkan kata ayah. Xiaoyan pun lanjut menatap ke arah monumen lainnya di mana tertulis nama-nama orang yang Xiaoyan kenali. Di antaranya ada King Mu'er, Xiao Zhan, Nan Erming, Fang Fang, Ziying, Long Sitian, Jing Wu Chen, dan Zeni. Nama-nama yang terukir di batu nisan ini benar-benar seketika membuat Xiaoyan gemetar. Ini adalah satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Xiaoyan sepanjang hidupnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa tertegun dan banyak pertanyaan pada saat ini melayang di benak Xiaoyan. Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa arti dari semua ini. Namun pada saat yang bersamaan adegan pada saat ini kembali melonjak di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini datang kembali ke benua Doki. Xiaoyan pada saat ini masih berada di klan Xiao dan Xiaoyan masih merupakan putra dari pemimpin klan. Tetapi di era ini Xiaoyan tidak memiliki Doki dan sebagai dari putra pemimpin klan. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki persaing dalam hal kekuatan dan segalanya berjalan dengan harmonis. Dalam hidup ini juga ada Sun'er yang menemani Xiaoyan dan perasaan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat gembira. Di dalam kehidupan ini Xiaoyan dan Sun'er menikah dan Xiaoyan menjalani kehidupan yang normal. Xiaoyan terus bertumbuh begitu juga dengan Sun'er hingga pada akhirnya mereka berdua sampai di penghujung usia. Ketika Xiaoyan berusia 90 tahun sosok Sun'er pada akhirnya terlebih dahulu meninggalkan Xiaoyan dari kehidupan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan kepahitan di dalam hidup setelah kehilangan orang yang sangat Xiaoyan sayangi. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di benak Xiaoyan kembali berubah. Xiaoyan pada saat ini menjalani sembilan reinkarnasi dari yang mulia termasuk dengan kehidupan Xiaoyan sendiri. Setelah merasakan semua reinkarnasi dari sosok yang mulia Xiaoyan samar-samar bisa menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir dari semua kehidupan yang telah Xiaoyan lihat sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha untuk menjaga orang tersayang mereka pada akhirnya akan segera terjatuh dalam perpisahan. Xiaoyan bisa merasakan indahnya memori di pagi hari dan pedihnya perpisahan di malam hari. Setelah merasakan banyak kehidupan ini Xiaoyan benar-benar memahami apa arti tujuan Xiaoyan. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini kembali pulih dan kembali ke dalam kondisi semula. Xiaoyan pada saat ini masih berada di hadapan dari batu nisan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah nama dari ayahnya yang tertulis di batu nisan. Xiaoyan pun memegang batu nisan dan Xiaoyan pada saat ini menggumamkan permintaan maaf. Setelah itu Xiaoyan pun tertunduk dan Xiaoyan pada saat ini bergumam apa yang dimaksud oleh yang mulia. Apakah yang mulia pada saat ini ingin Xiaoyan belajar untuk ikhlas? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Gu Zhongsheng pada akhirnya segera kembali berdiri di samping Xiaoyan. Sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini telah merasa lega? Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang pada saat ini berlutut hanya bisa tersenyum pahit. Air mata pada saat ini mengalir di mata Xiaoyan dan sesaat setelah itu Xiaoyan pada akhirnya mulai kembali berbicara. Xiaoyan bertanya apakah yang mulia berpikir Xiaoyan merasa lega dengan keadaannya pada saat ini? Yang mulia Gu Zhongsheng pun tersenyum dan berkata sepertinya memang tidak. Xiaoyan pun segera berdiri dan Xiaoyan pada saat ini menyeka air matanya. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan keras dan pada saat ini menyapu kekuatan spiritual yang kuat. Xiaoyan pada saat ini seolah-olah ingin menghilangkan ilusi yang berada di sekitar tetapi Xiaoyan tidak memiliki kemampuan. Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut berkata agar yang mulia memaafkan Xiaoyan karena Xiaoyan tidak dapat memahami arti mendalam dari seni roh pagoda pemurnian. Xiaoyan menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok yang mulia seketika tersenyum. Setelah itu yang mulia kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar yakin bahwa Xiaoyan tidak mengerti apa arti dari pagoda pemurnian tersebut? Xiaoyan yang pikirannya pada saat ini masih terguncang segera kembali mulai bergumam. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan hanya bisa mempelajari setiap orang memiliki tujuan hidup. Entah itu demi kekayaan, demi kekuasaan, demi wanita, dan demi apapun menurut Xiaoyan tidak ada yang penting. Tujuan akhir dari setiap kehidupan ini benar-benar sama tetapi meskipun begitu. Dengan seseorang yang menjalani semua sesuai keinginannya, sepertinya semua itu benar-benar akan terbayarkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Gu Zhongsheng pada saat ini sedikit terkejut. Sesaat kemudian sudut mulutnya perlahan naik sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Gu Zhongsheng pun kembali berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan membuat keputusan yang menurut Xiaoyan tepat. Xiaoyan pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Zhongsheng. Xiaoyan pun menoleh ke arah Gu Zhongsheng namun pada saat ini ilusi benar-benar kembali menghilang. Xiaoyan pada saat ini kembali berada di bawah dari lautan Orijinki. Xiaoyan masih tertegun dan butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk segera mengembalikan kesadarannya. Begitu Xiaoyan tersadar Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi acuh-tacuh. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan telah gagal dan Xiaoyan tidak sepenuhnya memahami dari seni roh pagoda pemurnian. Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang benar-benar telah tersadar. Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang mulia pada saat ini telah gagal. Xiaoyan pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan pada saat ini segera berkata mungkinkah sukses atau gagal itu hanyalah apa yang difikirkan oleh seseorang. Xiaoyan selain itu mungkin saja keterampilan bertarung ini sudah ada di tangan dari yang mulia sejak lama. Zhen Wu telah memperhatikan perkembangan dari yang mulia dan dengan langkah demi langkah yang mulia benar-benar telah mencapai tingkat atas. Hanya dalam 10.000 tahun yang mulia benar-benar telah menghabisi banyak dogat. Dengan begitu Zhen Wu khawatir hanya yang mulia yang bisa melakukan hal tersebut di seluruh 3.000 alam. Oleh karena itu jika memikirkan aspek ini sepertinya pada saat ini tidak ada yang namanya kesuksesan ataupun kegagalan. Sepertinya semuanya kembali kepada yang mulia dan niat serta keinginan yang mulia untuk dirinya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Wu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhen Wu ini poinnya sama dengan apa yang diucapkan oleh yang mulia sebelumnya. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih merasa pesimis. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan pada saat ini tidak mendapatkan kekuatan maka ketika Xiaoyan naik ke permukaan. Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan orang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan perasaan putus asa Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini hanya bisa pasrah dengan apa yang Xiaoyan alami. Xiaoyan pun lanjut berkata kepada Zhen Wu bahwa Xiaoyan pada saat ini akan segera pergi. Oleh karena itu jika ada yang ingin disampaikan oleh Zhen Wu maka Zhen Wu pada saat ini bisa memberitahukannya kepada Xiaoyan. Zhen Wu pun menghala nafas dan perlahan-lahan mulai segera berbicara kembali kepada Xiaoyan. Zhen Wu berkata bahwa ia tidak ingin mengatakan banyak hal kepada yang mulia. Ia pada saat ini hanya ingin memenuhi janjinya setelah menunggu yang mulia dan setelah itu ia akan pergi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan terkejut. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana caranya makhluk raksasa seperti ini bisa pergi. Selain itu Xiaoyan juga ingin tahu kemanakah sosok makhluk raksasa seperti Zhen Wu bisa pergi. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhen Wu kemanakah Zhen Wu akan pergi. Menanggapi hal tersebut Zhen Wu pada saat ini segera berkata bahwa lautan orijin ki ini hanyalah apa yang telah ia hembuskan. Selama bertahun-tahun yang mulia telah menghukumnya atas kesalahannya yang telah ia buat. Setelah ia menyelesaikan tugasnya dan bertemu dengan reinkarnasi yang mulia ke-9. Ia akan bisa pergi dari sini dan ia hanya ingin berjalan-jalan ke dunia luas. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Zhen Wu pun seketika membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak energi dan bintang-bintang yang berterbangan. Energi ini benar-benar sangat murni tetapi energi ini tidak mengandung kekerasan. Energi ini seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak mengucapkan sepatah kata pun segera duduk bersilah. Jenis energi ini secara alami adalah yang terbaik untuk diserap oleh Xiaoyan. Apa yang Xiaoyan inginkan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini benar-benar berada di hadapan Xiaoyan? Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh semangat segera menyerap semua orijin gi yang dikeluarkan oleh Zhen Wu. Sampai jumpa di video selanjutnya.